Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Islam semuanya Mungkin dari kita kebanyakan sudah mengetahui Silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW Mulai dari kakek hingga ke cucu beliau Tapi apakah banyak dari kita yang sudah mengetahui Siapa saja paman, bibi dan sepupu beliau Melalui silsilah sederhana ini Mari kita bahas secara singkat siapa saja mereka Suku Quraish merupakan penduduk mayoritas Mekah saat itu Suku Quraish terbagi dalam beberapa klan atau bani Kakek buyur Rasulullah SAW bernama Hashim bin Abdul Manaf Garis keturnannya disebut dengan Bani Hashim Keluarga Bani Hashim merupakan pemegang kunci kabah Dan mengurusi sumur zam-zam yang merupakan satu-satunya sumber air di kota Mekah kala itu Hashim memiliki putera bernama Abdul Muttalib Yaitu kakek dari Rasulullah SAW Menurut Ibnu Sa'ad dalam kitab Al-Tabakat Al-Kabir Abdul Muttalib memiliki 12 orang putera dan 6 orang puteri Anak pertama beliau adalah Haris Ini berarti beliau adalah paman tertua Uwa atau Pakdeh dari Rasulullah SAW Haris meninggal lebih dulu daripada ayahnya Abdul Muttalib Yaitu di masa sebelum Islam Haris memiliki putera bernama Abu Sufyan dan Rabi'ah Abu Sufyan, bukan Abu Sufyan Minhar, ayah Mu'abiyah Adalah saudara sepersusuan Nabi Muhammad SAW Beliau dijeluki ketua pemuda surga oleh Rasulullah SAW di kemudian hari Rabi'ah dan Ubaidah juga memeluk Islam Ubaidah syahid dalam perang badara Paman Rasulullah SAW berikutnya Anak kedua Abdul Muttalib adalah Zubair Beliau memiliki anak Duba'ah dan Ummu Hakim Duba'ah tak diketahui apakah memeluk Islam ataupun tidak Adapun Ummu Hakim memeluk Islam dan merupakan istri dari Rabi'ah bin Haris Paman berikutnya adalah Mus'ab Beliau meninggal juga sebelum masa Islam Paman Rasulullah SAW selanjutnya adalah Mukawam Beliau meninggal juga sebelum masa Islam Mukawam memiliki putera puteri Bakar, Abdullah, Hin dan Ummu Amir Tak diketahui apakah mereka memeluk Islam atau tidak Paman berikutnya dari Rasulullah SAW adalah hajl Yang memiliki putera puteri bernama Abdullah, Ubaidullah, Murrah dan Rabi'ah Tak diketahui apakah mereka juga telah memeluk Islam ataupun tidak Paman selanjutnya adalah Dirar Kemudian Abdul Ka'bah Keduanya meninggal sebelum masa Islam Selanjutnya adalah Abu Talib Paman Rasulullah SAW yang bernama asli Abdul Manaf ini Merupakan pelindung utama Rasulullah SAW sejak masih kecil hingga masa kenabian Abu Talib memiliki putera puteri sebanyak tujuh orang Semuanya masuk Islam kecuali anak pertama beliau yaitu Talib Ali bin Abi Talib adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW Yang menikahi puterinya Fatimah Zahra Ali bin Abi Talib adalah kalifah keempat kolafur wasidili Ali termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW Jafar bin Abi Talib merupakan syuhada yang syahid dalam perang Mu'atah melawan Romawi Bizantium Beliau tetap berperang dalam keadaan kedua tangannya buntung terkena sebetan kudang musuh Selanjutnya, Ummu Hani yang bernama asli fakithah ini adalah cinta pertama Rasulullah SAW sebelum menikah dengan Khadijah Dua kali Rasulullah melamarnya namun dua-duanya ditolak Selanjutnya, Jumaynah Beliau adalah istri dari Abu Sofyan bin Haris Paman Rasulullah SAW berikutnya adalah Abdul Uzzah Siapa yang kenal dengan nama Abdul Uzzah? Mungkin jarang ada yang mengetahuinya Namun jika disebut Abu Lahab Abdul Uzzah adalah nama asli Abu Lahab Beliau adalah penentang utama dakwah Rasulullah SAW di Mekah Akibatnya Allah Ta'ala sudah memastikan untuknya satu kapling tempat di neraka Anak Abu Lahab yang memeluk Islam adalah Taibah Paman selanjutnya dari Rasulullah SAW adalah Hamzah Beliau adalah komandan perang yang pemberani Pembela Rasulullah SAW saat dakwah di Mekah Hamzah syahid di perang Uhud Perutnya dirobek dan hatinya diambil oleh orang suruhan Hindun Binti Utbah Yang menyimpan dendam pada Hamzah pada saat perang badar karena suaminya tewas di tangan beliau Hamzah dijuluki Asadullah yang berarti singa Allah oleh Rasulullah SAW Menurut riwayat semua anak Hamzah memeluk Islam Paman paling bungsu dari Rasulullah SAW adalah Abbas Beliau memeluk Islam tepat setelah perang badar Beliau ikut terjun ke dalam beberapa peperangan membela Islam Terakhir adalah perang tabu Menurut riwayat beliau memiliki 15 anak Putera pertama Abbas adalah Fadl Fadl merupakan salah seorang yang ikut memandikan jenazah Rasulullah SAW saat beliau wafat Abdullah bin Abbas atau biasa disebut Ibnu Abbas Adalah sepupul sekaligus sahabat Rasulullah yang paling dekat Bagi menekuni ilmu hadis Ibnu Abbas merupakan sosok yang sangat familiar Karena beliau adalah salah seorang sahabat yang paling banyak merawikan hadis Rasulullah SAW Selanjutnya kita membahas bibi-bibi Rasulullah SAW Yaitu kakak dan adik perempuan dari Abbas Ayah Rasulullah SAW Bibi tertua beliau adalah Safiyah Beliau menikah dengan Al-Awwam bin Khwailid Yang merupakan saudara kandung dari istri pertama Rasulullah SAW Khadijah binti Khwailid Dari pernikahan Safiyah dengan Al-Awwam Lahirlah Zubair bin Awam Zubair merupakan orang pertama yang menghunuskan pedang Untuk membela Rasulullah SAW Zubair bin Awam merupakan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga Bibi Rasulullah SAW selanjutnya adalah Ummu Hakim Beliau adalah saudara kembar dari ayah Rasulullah SAW, Abdullah Salah satu anak beliau adalah Arwah Ibu dari Khalifah Usman bin Afan Bibi Rasulullah SAW selanjutnya adalah Atikah Beliau masuk Islam dan ikut hijrah ke Madinah Anak-anak beliau adalah Amir, Zuhairah dan Quraiba Bibi Rasulullah SAW selanjutnya adalah Barwah Beliau tidak sempat memeluk Islam Salah satu anak beliau adalah Abdullah bin Abdul Asad Atau dikenal dengan nama Abu Salamah Abu Salamah adalah sahabat Nabi SAW yang wafat akibat terluka saat Perang Uhud Isteri Abu Salamah yaitu Ummu Salamah yang menjadi janda kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW Bibi Rasulullah SAW selanjutnya adalah Arwah Beliau memeluk Islam dan ikut hijrah ke Madinah Putra beliau bernama Tulaib juga memeluk Islam Bibi Rasulullah SAW yang paling bungsu adalah Umaymah Tidak diketahui apakah beliau memeluk Islam ataupun tidak Beliau pun tak ikut hijrah ke Madinah Umaymah menikah dengan Jahsi bin Riyad Anak-anak beliau adalah Abdullah yang syahid dalam Perang Uhud Kemudian Ubaidullah yang diperintahkan Rasulullah untuk berangkat ke Abyssinia, Ethiopia dan wafat di sana Kemudian Zainab binti Jahsi, isteri Rasulullah SAW Beliau lah yang riwayatkan hadis tentang terbukanya di nding yakjud makjud Selanjutnya ada Abu Ahmad yang bernama Asli Abdul Beliau adalah seorang tunanitra yang ingin ikut jihad dalam Perang Uhud Namun tak diizinkan oleh Rasulullah Selanjutnya Ummu Habibah Dan yang terakhir adalah Hamnah Beliau adalah isteri dari Mus'ab bin Umair Syuhada Perang Uhud yang syahid dengan memegang panji perang Walau tangan dan kakinya sudah terkebas pedang lawan Demikianlah sila-silah paman, bibi dan sepupu Rasulullah SAW Jika ada kesalahan mohon dikoreksi Allahu'ahlam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!